Beberapa peradaban kuno telah memengaruhi kehidupan di masa lalu, masa kini, dan bahkan mungkin juga masa depan. Sejarah dunia mencatat peradaban kuno seperti Mayen dan Romawi telah berkembang ribuan tahun yang lalu. Namun kita masih dapat melihat jejak masyarakat canggih ini hingga saat ini. Inilah tujuh peradaban kuno yang terkena karena kecerdasan dan inovasinya. Yang pertama adalah peradaban Sumeria. Sumeria kuno, sebuah wilayah di Mesopotamian yang berada di atas dataran banjir bersama antara Sungai Tigris dan Efrak, terkenal sebagai tempat berkembangnya peradaban pertama dalam sejarah manusia. Sekitar 10.00 sebelum masehi. Sekitar tahun 4.500 sebelum masehi. Komunitas-komunitas ini dapat bercocok tanam secara berlimpar. Kondisi ini memungkinkan mereka dapat mendirikan kota-kota pertama di dunia tanpa merasa lapar. Kota-kota Sumeria seperti Eridu, Urud, dan Ur memiliki kompleks kue dan istana yang tinggi. Bangsa Sumeria kuno juga berjasa menciptakan kata-kata tertulis. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, mereka menggores tablet tanah liat dengan sistem tulisan yang disebut paku. Sistem ini memungkinkan mereka melacak pergerakan biji-bijian di seluruh wilayah mereka, berbagi cerita dan mitos, menyebarkan nasihat tentang pertanian dan memasai, serta tujuan lainnya. Inovasi-inovasi ini mengamankan gelar modern Mesopotamia. Bangsa Sumeria juga memelopori matematika, rastronomi, dan astrologi. Menemukan irigasi, memulai sekolah pertama, menyusun kode hukum pertama, dan membentuk konsepsi kita saat ini tentang waktu dengan membagi hari menjadi jam, menit, dan detik. Kedua adalah peradaban lembah Indus. Sekitar 7.000 sebelum masehi, para petani mulai membangun desa-desa kecil di sepanjang lembah sungai Indus di wilayah yang sekarang disebut India dan Pakistan. Mulai sekitar tahun 3300 SM, permukiman ini menjadi sangat ramai. Meskipun bangsa Sumeria menemukan kota, masyarakat lembah Indus menyempurnakannya. Permukiman mereka di Harapa dan Mohenjo Daru, misalnya, menampung sekitar 40.000 hingga 50.000 orang dan menampilkan bangunan batu bata. Sistem saluran pembuangan dan pasokan air yang canggih menjaga kota-kota ini tetap bersih. Dan jalan-jalannya yang luas membentuk struktur jaringan yang ketat yang menunjukkan bahwa lokasi-lokasi tersebut direncanakan dengan cermat. Perencanaan kota yang melelahkan yang terjadi di Harapa dan Mohenjo Daru menunjukkan bahwa masyarakat lembah Indus mencari keseragaman, batu bata mereka yang ada di mana-mana memiliki dimensi standar. Dan tentu saja, bobot dan ukuran standar mereka termasuk di antara inovasi terpenting mereka. Penemuan lain mereka mencakup sistem penulisan misterius yang masih belum dapat dipahami dan teknik baru dalam metalurgi. Ketiga adalah peradaban mesir kuno. Pada tahun 6000 detik E, para pemukim tiba di tepian sungai Niel dan menemukan tempat berlindung dari pasir yang tering. Mereka menggarap tanah dan membangun desa-desa. Sekitar tahun 3100 SM, permukiman-permukiman ini menjadi kota metropolitan yang ramai diperintah oleh para viraun yang bertindak sebagai negarawan. Para viraun ini membuat undang-undang, menuntut pajau, berperang dan mengawasi wilayah mereka dan menjadi perantara ilahi antara masyarakat dan dewa-dewa mereka. Bangsa Mesir berkembang selama ribuan tahun di bawah pemerintahan viraun dan terkena karena kemajuan mereka dalam beberapa bidang pengetahuan. Yang terpenting, masyarakat Mesir kuno terbukti ahlil dalam bidang bangunan. Kuil dan makam mereka dianggap sebagai salah satu konstruksi termegah yang pernah dibangun. Yang keempat adalah Kekaisaran Tiongkok kuno. Lembah Sungai Kuning di Tiongkok merupakan tempat berkembangnya salah satu peradaban tertuh di dunia. Permukiman pertanian pertama muncul di sana sekitar tahun 5000 detik emen dan dari masyarakat sederhana ini tumbuhlah pemerintahan terpusat. Dimulai pada dinasti Sia. Beberapa dinasti berturut-turut mendominasi peradaban Tiongkok. Kerajaan-kerajaan ini konan menopang diri mereka sendiri melalui keputusan ilahi. Sebuah gagasan yang berkembang menjadi mandat surga. Filosofi politik ini mendorong para penguasa untuk bertindak sebagai pengurus rakyatnya dan memperingatkan agar tak berperilaku buruk. Baik di masa tenang maupun masa sulit. Kebudayaan Tiongkok berkembang pasal. Pada masa dinasti Siam, para juru tulis Tiongkok menulis dengan aksara yang mirip dengan yang digunakan saat ini dan sekitar tahun 400 sebelum masei. Gagasan tokoh-tokoh terkenal seperti Konfusius mulai berkembang menjadi sistem kepercayaan penuh yang menekankan kebajikan dan kesalahan anak. Di luar pencapaian filosofis ini, pengrajin Tiongkok menciptakan sutera pertama dan bentuk kertas pertama. Mereka juga menciptakan proses pencetakan blok pertama dan kompas maritim. Tradisi akupuntur dan pengobatan herbal telah menjadi salah satu kontribusi Tiongkok yang paling lama bertahan. Kelima adalah peradaban maya kuno. Sekitar tahun 7000 sebelum masei, komunitas Mesoamerika mulai menanam jagung dan kacang-kacangan serta mengembangkan tempat tinggal permanen yang terkonsentrasi di wilayah Tenggara Meksiko, Guatemala dan Belizi, serta beberapa bagian di Honduras dan El Salvador. Mulai sekitar tahun 1000 sebelum masei, desa-desa ini digantikan oleh kota-kota kuno peradaban maya yang tersebar di sekitar kompleks administrasi dan upacara besar-besaran yang seolah-olah menyentuh bintang. Suku maya menganggap langit sangat menakjubkan. Mereka membangun observatorium besar dan membuat catatan pergerakan planet dengan sistem penulisan canggih yang menggabungkan karakter gambar dan fonatif. Mereka juga membuat prediksi tentang posisi benda-benda langit yang nyata di masa depan. Faktanya, pemahaman orang maya tentang pergerakan Venus, Mars, dan bulan menginspirasi sistem ketepatan waktu mereka yang terkenal. K-6 adalah peradaban Yunani kuno. Yunani kuno bukanlah peradaban pertama yang terbentuk di pantai terjal Mediterania meskipun budaya mereka tidak diragukan lagi memiliki pengaruh yang besar. Sekitar tahun 7000 sebelum Masei, permukiman pertanian muncul di Laut Aegek dan berkembang menjadi masyarakat termasuk masyarakat Minol dan Mesenaim. Faktanya, yang terakhir ini sangat mempengaruhi orang Yunani, mereka mengembangkan bentuk pertama bahasa mereka dan menyembah beberapa dewa dan dewi yang pada akhirnya akan mengisi jajaran dewa Yunani, termasuk Zeus, Poseidon, dan Athena. Penyair masyarakat seperti Homer dan Hesut memelopori sastra barat. Para pemikir Yunani membuka jalan bagi pengobatan modern, matematika, dan Sainah dan menjadi pendukung pertama gagasan seperti atomisme dan heliosentrisme. Tokoh-tokoh Yunani kuno termasuk Sokrates, Plato, dan Aristoteles juga lah yang mengembangkan filsafat barat. Mungkin yang paling penting adalah budaya meletakkan dasar bagi demokrasi saat ini. Yang keterakhir adalah peradaban Roma wikuno. Meskipun Roma dimulai sebagai sebuah desa sederhana di sepanjang tepi sungai Tiber di Semenanjung, Italia, sekitar tahun 750 sebelum Masei, kota ini berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah yang mencakup wilayah luas di Mediterania dan sekitarnya. Ketika mereka memperluas kekuasaan mereka, orang-orang Romaun seringkali mengambil alih ide-ide dan penemuan-penemuan orang-orang yang mereka temui. Misalnya, mereka menyerap dewa-dewa dan ritual-ritual Yunani, Mesir, dan beberapa masyarakat lain untuk melengkapi panteon mereka sendiri. Mereka juga mengumpulkan dan mensistematisasikan pengetahuan dari seluruh dunia Mediterania dan menulis ensiklopedia paling awal yang masih ada. Apropriasi Roma wibukannya tanpa kecerdasan, khususnya pada proyek-proyek konstruksi yang disponsori negara. Meskipun bangsa Roma wibuk tidak menemukan jalan, lengkungan, atau saluran air, karya mereka terkenang karena kekokohan dan kekuatannya dan beberapa masih beroperasi hingga saat ini. Di samping Kuen dan Amphitheater termasuk Pantean dan Koloseum yang masih berdiri berkat inovasi beton Romawe. Konstruksinya membuktikan keterampilan para arsitek pada masa itu. Saat ini, mereka mengingatkan kita bahwa banyak penemuan mengesankan yang berakar pada masa lalu. Yang kuno belum tentu terbelakang, yang kuno bisa menciptakan hal tercanggih pada masanya, bahkan melampaui zamannya. Sampai di sini saja untuk video kali ini, jika kamu punya opini sendiri, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.